2011 2011 berarti the year of haunted disini ya hantu indonesia bisa visit belanda gak? baju dalam aku mah! terus pas aku udah nengok welcome back to BBM welcome to my channel BBM berbincang bersama Mela that's my channel mama pernah gak sih pas beli sate tukang satenya gak ada? gak pernah ini ada temenku, follower aku ada papahnya tapi papahnya denger cerita dari tukang sate jadi dulu ceritanya pas papahku masih muda dia kerja di suatu komplek pas dia lagi bertugas keliling dia ngeliat tukang sate keliling lari ninggalin gerobaknya sambil teriak pas papaku tanya ke abangnya katanya pas abangnya lagi ditanjakan mau arah keluar komplek dia dipanggil sama perempuan dari ujung jalan tepatnya di pos gitu tangannya perempuannya ngelambai kayak nyuruh ke arah dia mau beli sate abangnya tetep positive saat itu pas abangnya samperin sampai di pos itu tinggal sisa tangan yang ngelambai tapi gak ada wujudnya atau badannya bener-bener cuma badan actually ini cerita papahku yang didapet dari tukang sate yang dia temuin saat itu terus abis itu masih sambung lagi ceritanya si followerku ini temannya lagi nonton bioskop terus di tengah film biasa kan mau pipis gitu kan jadi ke toilet sendirian terus pas udah di toilet udah selesai cuci tangan gitu ngerasa gak enak kayak ada ya gitulah mama ngerti kan kalau ngerasa kayak how was my viewing ya ya kayak gitu terus abis itu si temannya ini langsung ngomong dalam nama Tuhan Yesus pergi gitu pokoknya buat protection gitu kan terus pas udah gitu liat kaca ada yang niruin sambil gini sambil nging gitu-gitu tadi aku lagi ngedit visual storytellingnya buat cerita yang tukang sate itu abis itu pas mikirin yang cerita di bioskop takut sendiri jadi aku gak bikin gak bikin story visualnya aku itu mikirin cerita itu langsung nge apa hantunya kayak gimana anyway speaking of hantu mah sini ada hantu gak sih di Belanda ada ada dimana-mana ada ada soalnya mereka itu eksis soalnya soalnya kayaknya it seems like almost yang paling berhantu itu negara Indonesia dengan kemistisannya sampai banyak tuh gak percaya kalau di luar Indo tuh ada hantu atau se ekstrim kayak di Indonesia Indonesia soalnya terus dikasih banyak nama sebenarnya di luar Indonesia juga lah di kata kue di Thailand oh iya Thailand actually juga China Jepang pokoknya Asia deh yang mengagungkan dunia lain klenik lah ya Asia masih apa sih klenik 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 kecantikan ya klenik kan sama sama klenik kecantikan ya what is klenik mom klenik kasih tau ya kasih tau gak ya mom tapi sebenarnya menurut mama tuh sebenarnya di Belanda aktivitasnya hantu sama gak kayak di Indo enggak really mereka pokoknya dunianya sama lah sebenarnya kan kalau Eropa tuh gak sebenarnya gak seserem yang kalau di Indonesia tuh kan bener-bener yang sampai ya pokoknya gitu deh sampai kayak diadakan mereka tuh bener-bener diadakan banget gitu kalau di Eropa kan karena biasanya juga karena mereka gak terlalu beragama jadi mereka tapi kan justru kalau gak beragama harusnya kan diganggu that's one of the but that's one kalau beragama mereka but that's one of the things yang why kenapa mereka gak beragama mereka gak beragama mereka hidup hidup ini sendiri aja hidup cuek buat dunianya titik yang kayak begituan bodo amat but then why tapi kalau kayak gitu pertanyaanku kan setiap kali kalau misalkan ada gangguan setan or something kan disuruhnya suruh berdoa berarti kamu kurang beriman and now di Asia kalau di Eropa gak ada di Eropa gak ada kalau kamu digoda itu kan pelajaran dalam pelajaran agama jangan mudah digoda oleh iblis kalau iblis mengoda kamu kalau di Kristen sebutlah nama Yesus ingat Tuhanmu kalau orang gak beragama gak ada pelajaran gak kenal mereka oh iya ada saya biarin aja saya ngerti gue lawan berarti berarti actually it's mindset dong iya benar kalau di Amerika karena di Amerika kan mengiakan yang kayak the exorcist wuih semua putar lo tau guys eropa tuh kan larinya arahnya kan kayak vampire but we don't know i think i think i think di eastern europe malah sama kok mama pernah denger gak about witches di hungari romania gitu they do that kayak di indo ada kayak witches yang kayak turun menurun sampai detik ini mereka beneran do ritual terus mereka ngejelasin ini udah turun menurun tapi kita ubah intensinya dari yang nenek moyang kita tuh intensinya lebih black magic kita muterin jadi white magic buat guna yang bagus itu anda anda in romania belum pernah kenalan yang eropan makanya kenalan nanti di rumah di rumah kita wah di rumah kita nah ini dia ini dia kita tunggu-tunggu dimana-mana kan ada tapi memang bener ya nomor satu rumah tuh memang harus rapih kalau tidak rapih itu mereka seneng jagalah kebersihan itu memang harus gitu ups kalau bersih mereka bersih teratur rapih jarang deh maksudnya lewat gitu aja gak ngekos gitu gak ngekos cennah 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 kan ya pernah lah yang sampai itu gujuk-gujuk tapi yang lempar-lemparan oh itu jam itu yang itu kan habis itu kan sudah habis itu gak pernah sampai yang kayak ekstrim begitu sampai sampai tutup panci ke belakang gombal sosoknya yang tinggi gede oh mama lihat gak bisa kelihatan pokoknya tinggi gede banget maksudnya mama lihat ada wujud ada wujud ada wujud tapi itu mama lagi ngapain tuh pas kejadian itu mau ambil sesuatu aja di dapur mau ke arah kompor aja yaudah habis itu kan udah malem jam berapa jam aku udah tidur gak setengah sebelah udah ya kayaknya udah kayaknya udah tidur waktu itu sadis banget juga kan yang lampu dapur mati gitu oh really iya that bad iya that bad waktu itu wah aku gak sadar oh no but that kalau itu umur sebelas that explains mama inget gak yang aku ketindian setelah aku ketindian itu pokoknya makanya kaget kok setelah sekian lama kita tinggal kok tiba-tiba aku masih merinding kalau mikir ketindiannya itu ketindiannya tuh bener-bener out of body soalnya aku lihat badan aku ya aku lihat badan aku and aku ngerasa kayak langkah di kamar mama papa ya guys aku pas umur sebelas masih tidur sama mama soalnya mama papanya juga ngerela suka gitu mikir nanti kalau tidur sendiri kalau dia tiba-tiba mimpi buruk gimana nah pas banget sama occasion ini terus kalau kamar mama papaku kan ini kan ini jendela nah ini di kamarku jendela kalau papa mama besar sebelah sini bakal jendelanya ada jendela nah pas aku ketindian itu aku tuh keluar lihat mama lagi di balkon di belakang jendela terus aku karena itu ketindian aku gak ngerti konsep ketindian jadi aku kira itu udah bangun tapi bangun masih gelap soalnya pas itu winter jadi kalau jam jam 5 setengah 6 atau jam 4 itu tuh masih bener-bener yang gelap banget kalau di indokan mulai udah ada suara ayam berkokok gitu-gitu kan nah makanya aku kayak biasa aja oh iya soalnya kan lagi winter jadi lihat mama disitu terus buka karena ada satu jendelanya tuh kayak kebagi dua tiga seperempatnya begini terus ada seperempat itu bisa dibuka nah aku buka manggil mama mama ngapain di luar pake bahasa Belanda terus abis itu mamaku balik badan ngomong apa lupa pokoknya intinya manggil aku iwi aku merinding kalau cerita ini terus ngajak pake begini semakin begini mukanya semakin kayak sinister gitu loh how do you explain sinister kayak jahat banget kayak ekspresinya tuh udah bukan ekspresi mama terus aku bangun keringet dingin terus aku pakai apa ipod aku aku dengerin lagu rohani terus sampe tidur gak tidur-tidur udah terus ya itu masa-masa itu iya kan yang waktu itu juga lagi pegang handphone tiba-tiba volumenya naik turun sendiri asem man iya oh my god tiba-tiba panas dingin panas dingin panas dingin waktu itu pikir positif aja kan kalau kita mandi kalau di dapur ada yang nyalain keraan itu memang bisa jadi kita lagi pake air panas kalau yang di dapur pake air panas juga otomatis yang di kamar mandi hilang panasnya jadi pikir itu aja walaupun akhir-akhir anaknya gak ada sih yang di dapur terus waktu itu juga mikir ah handphonenya ini memang juga udah rusak gitu udah gitu aja sih berarti poltergeistnya juga yang mainin baju daleman aku iya 2011 2011 berarti the year of haunted disini ya yang baju daleman aku di itu iya mama inget gak aku cerita itu sumpah loh aku pulang sekolah kan biasanya opaku nungguin sini aku udah sampe rumah opaku pulang kalau aku emang udah kayak opa gak papa tinggal bentar lagi mama dateng gitu opaku bakal pulang aku editing video di kamar papa mama seperti biasa aku nyungsep disana soalnya takut di living room sendiri bok kan agak besar gitu jadi saya di kamar mama papa cetel tv ngedit video and then kan mata kita ada corner ya ada ekor lihat ekor mata lihat ini baju melay bukan baju baju dalam itu yang paling kurang aja baju dalam aku mah baju dalam aku melayang melayang kayak gini terus pas aku udah nengok blok lihat jatuhnya ngapain coba kurang ajar mesum hantunya tapi puji Tuhan sekali didoain juga udah langsung peace udah lah cuma sekali itu aja abis itu yaudah tapi itu udah mampir jadi pelajarannya pokoknya harus rapi barang boleh banyak tapi rapih mama selalu marah kalau kamar kecil diberantakin dimasukin udah dirapiin ada lagi tuh si menir masukin 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 ini lagi tapi kan yang terutama kan barbie house nya mama iya itu barbie house nya soalnya harus tapi harus tapi cantik udah dirapih ini rapih udah koper 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 sini ini main barbie corner sumpah guys mamaku tuh punya rumah barbie besar sumpah ada kamar ini kamar itu kamar ini kamar itu butano itu sang collection barbie loh pecinta barbie ada mobilnya ayunan sumpah ada ada story tellingnya disitu buat anaknya kagak buat dia sendiri ada yang di terasnya lagi bersolek iya sumpah ada yang duduk di taman ada yang duduk di mobil sumpah soalnya aku gak suka guys ada yang di dalam rumah ada yang di dalam rumah ada yang di lantai atasnya ngobrol dan paling sebel kalau orang naro barang terus di atasnya menurut mama hantu indonesia bisa visit belanda gak bisa bisa tapi dulu dulu aku ada just for fun di acara mana lupa di indonesia pokoknya like like carnaval gitu lupa apa sih lupa lah sekatan terus ada ada stand tarot reading gitu done by mahasiswa terus aku iseng aja nanya-nanya gitu soalnya at that time aku bodoh aku kira beneran psychic tapi ternyata tapi ternyata mahasiswa tapi terus katanya tapi make sense penjelasannya katanya kalau hantu from overseas itu gak bisa jalan-jalan traveling ke negara lain karena air itu salt neutralizing buktinya ada yang bisa dateng katanya capek kakinya bener sih jalan jauh bener katanya iya iya kan sebenarnya memang banyak yang bilang katanya gak bisa travel but we never know because si si tit yang orang-orang bisa keluar raga bisa ke Jerman bisa ke Jepang that's a good argument iya kan you know that name kan tit Frisley bilang ya gak apa-apa dong sebut Frisley dia kan we like watching her dia kan katanya dia sendiri bilang dia bisa ngeliat ke Jerman ke Jepang iya that's a good argument berarti bisakah kita bilang ini debunk tapi mungkin gini ya kalau itu yang kayak Frisley itu kan dia masih ada ya jadi dia memang rogo jiwa ya atau apa gitu ya kalau yang memang mereka ya memang sudah tidak ada terus menyerupai siapa-siapa itu leluhur of they can travel or not i don't know maybe justru karena saltwater neutralizing mereka harus ekstra usaha pas dateng-dateng capek iya kan di bank sudah iya begitu yang kalau dicerita di tempat kerja mama dong oh itu banyak sih di tempat kerja lihat benar-benar yang nembus tembok yang bentuknya tinggi hitam kayak kerucut apalagi tempat kerja mama kan itu banyak history from this apa fase ini fase itu fase ini nah speaking about kejadian-kejadian atau history kan di Indonesia itu banyak hantu-hantu yang ada kaitan sama history-nya Indonesia like misalkan colonialism kan seringkali kita lihat misalkan di video-video om siapa om not even only colonialism even sampai way back yang benar-benar like aki-aki yang ada kaitannya sama apa Barawat Barati apa Baratayuda itu loh yang itmu dua kata tiga kata oh Brawijaya ya 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 kayak gitu kayak Brawijaya sama other other kingdom Majapahit ya itu Majapahit ya itu Mataram ya itu oke Mataram aman Mataram dia punya kayak gitu-gitu kan ada juga kaitannya banyak hantu-hantu tuh iya nah kalau disini jangan lupa guys di setiap negara tuh ada history-nya yang akan menjadi apa like activity hantu ada gitu kayak contoh daerah aku ini coba tebak ini sedikit eksplisit jadi kalau gak suka deskripsi yang sedikit berdarah-darah tutup kuping daerah aku ini bekas tempat menembakan anak-anak Yahudi di jaman world war ya disini anak-anak Yahudi dulu perang dunia satu dua dua ya satu dua ini ini di belakang aku kan kalian suka lihat ya di story IG aku aku fotoin tau gak sih mah gara-gara itu dipasang gaze-nya itu suka nanya itu buat apa sih emang kakak di penjara tuh di luar situ kan ada banyak pohon-pohon itu nah di persis disitu pokoknya di sekitar sini tuh dulu tempat penembakan anak-anak kecil lah jadi this place daerah sini tuh maksudnya history-nya kurang bagus and I guess maybe malah bagus ini jadinya tempat rumah-rumah jadi ada good activity gitu ya dan selalu hidup disini orangnya orang-orang kan disini kita tinggal di tempat lingkungan imigran jadi selalu yang punya anak-anaknya tadinya enggak baru sekarang baru dulu enggak pas kita pindah sini masih banyak lunduh ya di gedung ini kalau sana kan mereka udah dari dulu isinya yang anak-anaknya banyak itu jadi makanya sekolahan kamu dulu juga rame sekarang relatif malah mereka lebih sepi sekolahannya sampai mau tutup gitu jadi memang tempatnya selalu keluarga-keluarga muda lah selalu dapet tempat di daerah sini jadi selalu hiduplah sini daerah sini enggak pernah sepi itu aja sih senangnya lingkungan sini point of the story is dimana-mana tuh setan ada hantu ada ekstrim atau enggak tergantung orangnya atau lingkungannya cuek atau enggak right kalau dikasih stage what stage tadi mama panggung dikasih panggung dia bakal teater kalau enggak dikasih panggung ya mingkem is that true? betul makanya jangan bersugesti karena kameranya dari tadi mati-mati you want to sing a song for you what feeling 1,2,3 feeling feeling hello guys kata kunci rapih barang boleh banyak tapi rapih 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 dan fokus jangan sugesti oke sekalian nih tip supaya dia tahu ya supervisor itu untuk kita kalau apa-apa juga rapih kan orang males ya kan kalau berantakan demen dia yo that is my signature terima kasih terima kasih sudah nonton BBM mama ngomong gitu dong terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih sudah terima kasih sudah menonton BBM berbincang bersama Mela I'll see you guys di BBM berikutnya bye 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 bye